Hai kecenderungan di sana ketika cenderungannya kuat dan kita bisa membaca lebih lebih awal ya tentu bahkan profitnya bisa lebih dari 500 pip ya ada kalanya marketnya bergerak dengan cepat Oke selamat siang Pak Setiawan sudah bisa mendengar suara saya dengan baik Pak ya mohon maaf nanti kalau ada sedikit serak-serak Pak ya karena memang ini tenggorokan kurang maksimum sehingga nanti kalau misalkan kurang paham bisa nanti cat bisa nanti ditanyakan biar nanti saya ulang lagi baik saya akan langsung masuk di materi biar lebih cepat karena sudah tertinggal satu hari kemarin kita akan memasuki materi berikutnya sehingga nanti kita sudah sampaikan semuanya tinggal praktek dan menguji saja kemarin sudah kita masuk di materi money management kemudian risk management ya tambah risk management ini harus dipahami dengan baik kalau sudah nanti diterapkan bersama-sama dengan sistem trading yang kedua adalah sistem trading Hai nah sistem trading ini bahasa gampangnya adalah aturan main aturan trading kita ya di mana masing-masing trader nanti punya cara sendiri punya gaya sendiri punya teknik sendiri yang dianggap cocok dengan karakternya yang dianggap cocok dengan gayanya tujuan untuk menentukan sistem sistem trading yang sesuai tentu untuk kepentingan kita untuk kepentingan analisa kita dan ya tentu untuk kelangsungan trading kita yang pertama untuk mengetahui gaya trading kita untuk mengetahui gaya trading yang cocok tidak semua gaya trading bisa kita terapkan mungkin kita bisa banyak belajar dari berbagai sumber dari berbagai orang tetapi semua nanti dikembalikan ke kita masing-masing apakah gaya trading apakah sistem yang kita pelajari cocok dengan diri kita atau tidak ya gaya trading ini berbeda-beda ada yang suka dengan trading jangka pendek ada juga trading jangka panjang ada yang suka trading jangka menengah nanti kita bebas memilih sebelum kita masuk trading maka tentukan dulu pilihan kita kita mau trading yang bagaimana kita mau trading jangka pendek jangka menengah jangka panjang atau dari investor saja kemudian kita perlu mengetahui tipe trading seperti apa yang harus kita pilih ada beberapa tipe jenis trading yang pertama adalah trading dengan tipe scalping Hai ya scalping scalping ini mengambil kecil-kecil mengambil profit kecil memak mengambil peluang-peluang yang kecil kemudian kita manfaatkan untuk entry dengan cepat dan exit dengan cepat nah biasanya dalam sistem scalping ini target profit kita kecil antara 10-15 time frame yang digunakan juga kecil M1 sampai M15 bahkan biasanya M1 M5 tidak bisa scalping kita dengan menggunakan time frame D1 karena ini pergerakannya tidak kelihatan yang kita lihat adalah pergerakan yang cepat sehingga kita bisa menemukan peluang di sana kemudian entry dengan cepat seorang scalper biasanya satu hari bisa banyak sekali transaksinya bahkan bisa ratusan kali entry-nya kita nanti sesuaikan apakah gaya seperti ini cocok dengan kita atau tidak yang kedua kita bisa memilih tipe trading satu hari atau harian di trading ya di trading ini lebih fokus satu hari clear satu hari selesai ya maksimum dua hari ini biasa juga target profitnya bisa lebih panjang lebih tinggi ya mungkin sekitar 60-100 di trading bukan berarti pagi entry sampai sore sampai malam bukan artinya memastikan di dalam satu kali transaksi itu maksimum satu hari selesai satu hari clear rugi atau untung pastikan satu hari clear tidak ada dagangan yang menginap banyak disana ini adalah daya satu hari atau trading harian trading dengan memastikan satu hari itu bisa clear semuanya tidak ada yang tersisa tidak ada yang tertinggal baik itu plus maupun minus nah ini timeframe yang digunakan juga berbeda nanti timeframe-nya di H1 kemudian di H4 bisa bahkan di M30 masuk juga artinya karena kita tidak terlalu banyak masuk ya seperti halnya di scalping yang mengambil peluang-peluang kecil mengambil pip kecil langsung exit pip kecil nah di trading di trading ini bisa lebih banyak lagi nah kita nanti bisa mencoba dengan day trading atau dengan mungkin yang namanya swing trading swing trading ini lebih cenderung trading jangka panjang karena targetnya bisa ratusan hingga ribuan pip sehingga ribuan pip timeframe yang digunakan cenderung lebih besar dia menggunakan paling tidak D1 untuk timeframe yang biasa dipakai jadi swing ini ketika dimuncak kemudian dia mulai berbalik ini biasa pakai entry sale kemudian targetnya panjang ya sehingga ini bisa ribuan swing itu jauh dari jaraknya jauh dari ujung bawah ke ujung atas dari ujung atas mungkin ambil ujung bawah lagi profitnya ya profitnya dengan menggunakan teknik analisa teknikal kemudian kita hitung dengan mungkin risk dan reward rasio 1 berbanding 3 kita ambil posisi di puncak kemudian ambil profitnya di lembah ini adalah swing trading swing trading lebih mengarah pada jenis trading jangka menengah jangka panjang sehingga perlu dipertimbangkan yang pertama modal yang kedua ketahanan kalau modal kita kecil jangan bermain dengan tipe swing trading karena akan kesulitan untuk nanti menahan floating ya karena harus berhari-hari kalau tidak bisa berakhir satu hari dua hari maka dia menunggu berhari-hari target yang sudah kita tentukan berikutnya saya menyebut yang terakhir adalah jenis sniper sniper trading ini adalah satu filosofi saja jadi sniper trading ini menggunakan filosofinya seorang sniper sniper trading dimana seorang sniper ini bisa bergerak dengan senyap kemudian bisa memanfaatkan peluang dengan maksimum kemudian bisa mengefektifkan pelurunya artinya seorang sniper trading tidak selalu membuang dananya untuk entry yang tidak terlalu valid atau entry yang kurang memenuhi syarat tetapi dia satu kali entry paling tidak sudah dapat target lebih bahkan filosofinya satu peluru bisa lebih dari satu target ini filosofinya kemudian kalau jenis sniper trading ini target yang digunakan profit berapa targetnya berapa profitnya ya profitnya bisa ratusan time frame yang digunakan bisa gunakan yang multi artinya bisa H1 bahkan M15 H1 H4 D1 kita bisa pakai semuanya bagaimana cara menerapkannya nanti kita bahas di technical ya saya lebih cenderung ke sniper trading sehingga satu hari ya hanya 1 sampai 4 kali transaksi ya tentu 4 kali transaksi ini sudah lebih dari cukup kita lebih menekankan pada load jadi kalau saya loadnya saya perbesar kemudian target profitnya kita turunkan pipnya agak kecil pipnya kita turunkan ya jadi kalau kita turunkan bukan berarti seperti float seperti scalping 10 sampai 15 kita lebih besar lagi ya mungkin sekitar 100 sampai 500 pip kenapa kita menyampaikan antara karena kondisi market tidak bisa kita kita jadikan sebagai ukuran yang yang final yang tetap tetapi mengikuti kondisi pasar mengikuti kondisi kecenderungan di sana ketika cenderungannya kuat dan kita bisa membaca lebih lebih awal ya tentu bahkan profitnya bisa lebih dari 500 pip ya ada kalanya marketnya bergerak dengan cepat ini harus kita pahami jadi jenis-jenis trading atau jenis-jenis tipe trading yang seperti apa yang akan kita ambil ya tentu berkaitan dengan gaya kita nanti yang sesuai bagaimana dan seorang sniper trading juga bergerak cepat jadi bisa bergerak dengan cepat kemudian tentu tidak boleh berlama-lama dia segera escape segera keluar ya seorang sniper begitu sudah mendekat di area musuh kemudian target sudah tercapai dia segera escape segera keluar dari zona ya ini adalah salah satu contoh dari menggunakan sistem trading manfaat yang kita bisa ambil yang tadi pertama adalah mengetahui gaya trading kita yang kedua adalah untuk mengetahui ya apa yang kita tradingkan ya apa yang kita tradingkan kalau kita sudah mengetahui sistemnya sudah mengetahui karakternya maka kita pun akan faham apa yang kita tradingkan diingat tidak semua pasangan mata uang cocok dengan karakter kita tidak semua pasangan mata uang bisa membuat kita menjadi profit konsisten maka nanti di eksplor di uji pasangan yang mana yang kira-kira cocok misalkan kita cenderung di XAU misalnya ini contoh dulu awal ketika kita di XAU maka fokus di sana fokus pelajari karakternya pergerakannya kebiasaan-kebiasaan seperti apa kemudian kita tetapkan lot yang selalu kita gunakan seperti apa mampukah kira-kira nanti menghadapi goncangan-goncangan dalam kondisi-kondisi XAU ini lagi ekstrim ya kalau kita fokus di XAU maka fokuskan nanti kita pelajari lebih detail dipraktekkan banyak di eksplor di sana baik penggunaan slot baik cara kita untuk recovery atau membatasi kerugian dan tentu menganalisa di sana yang ketiga berikutnya yang ketiga sistem trading itu paling tidak untuk mengetahui kapan bisa trading kapan bisa trading sekali lagi saya juga tekankan tidak semua waktu tidak setiap saat kita bisa trading ada kondisi-kondisi tertentu yang kita bisa tradingkan ya bisa kita manfaatkan untuk peluang-peluangnya kalau kita semua manfaatkan setiap saat tanpa mengikuti sistem trading yang sudah kita lakukan ya tentu yang terjadi nanti pasti akan kacau lagi karena tidak tahu kapan harusnya kondisi-kondisi pagi masih sepi kita hindari kita sudah menghabiskan modal di pagi hari market belum rame belum banyak pedagang yang datang kita hanya terpesona dengan pedagang yang satu dua saja sehingga kita habiskan untuk pemborong untuk membelanjakan ketika market belum ada saingan banyak begitu pasar sudah mulai buka secara luas ternyata harganya disana banyak lebih murah sehingga kita nanti hanya hanya menyesali oh ternyata banyak harga lebih murah kalau tahu begitu harusnya saya nunggu lagi nah maka harus tahu kapannya ini kalau misalkan pagi hari kita tidak menemukan atau karakternya kita tidak cocok maka kita bisa tentukan yang lebih yang lebih potensial mungkin siang hari atau malam hari kemudian yang keempat untuk mengetahui kapan entry dan kapan exitnya dan exit kalau kita bisa entry tapi tidak bisa exit sudah profit sudah profit tidak tahu bakal ini berbenturan dengan area koreksi berbenturan dengan support dan resistance sehingga awalnya profit awalnya profit ini karena kita tidak tahu keluarnya ini menjadi minus lagi floating minus lagi dan terus-menerus floating minus bukan kembali tapi minus karena kita tidak memahami kapan entry dan kapan exit bisa masuk tidak bisa keluar sebaliknya kita kebingungan my entry bagaimana dimana kita sudah bisa analisa teknikal tapi tidak tahu kapan kita mau entrynya ya sama saja nanti kita menunggu analisa oh disini harusnya disini buy tapi tidak segera action menunggu lagi tunggu lagi ternyata sudah naik begitu sampai di atas baru buy akhirnya marketnya turun nah ini harus tahu kapan entry dan kapan exit nanti kita bahas banyak di teknikal lagi nanti di teknikal kita ajari kapan kita exit kapan kita entrynya kemudian bagaimana cara kita membatasi kerugian sekarang yang kelima yang kelima selanjutkan setelah tahu kapan entry dan exit maka harus tahu juga berapa uang yang kita belanjakan berapa uang yang kita belanjakan artinya berapa lot yang kita gunakan untuk sekali entry nah ini tentu berkaitan dengan ketahanan ya kalau sudah tahu menggunakan lot yang bagaimana kita sudah terapkan dengan baik ya tentu akan sangat mudah untuk kita nanti kendalikan mengendalikan akan sangat mudah ketika kita menggunakan aturan yang sehat aturan main sistem trading kemudian money management yang yang sehat karena kalau sudah menggunakan sistem yang sehat money management yang sehat maka kemungkinan untuk MC sangat kecil sekali kemungkinan untuk MC akan sangat kecil sekali karena ada pembatasan kerugian ada analisa yang detail nah setelah tahu berapa banyak uang yang kita belanjakan berapa lot kita yang gunakan untuk mengetahui juga pembatasan resiko atau batasan resiko kita kita mau rugikan di angka berapa kita merugikan di berapa persen dari modal kita merugikan di posisi berapa Maka ini harus sudah memahami ya kemarin ini berkaitan dengan risk management nanti pas kita analisa sudah masuk di materi teknikal nanti kita kombinasi kita gabung antara money management dengan teknikal nanti akan ketemu di sana kemudian dilengkapi dengan kontrol emosi atau psikologi kalau tiga-tiganya sudah kita kuasai dengan baik maka profit dengan sendirinya akan mengikuti dan namanya MC ini akan jauh dari yang kita alami ini adalah tujuan dari atau fungsi dari memahami dan mencari sistem trading yang pas nah berikutnya bagaimana cara kita menemukan sistem trading yang pas itu tidak serta-merta kita bisa menemukan sistem trading itu harus membutuhkan banyak explore banyak penggalian banyak mencoba dan banyak berlatih karena ini berkaitan dengan skill dengan keahlian semakin banyak yang kita lakukan untuk melakukan praktek maka semakin banyak ilmu yang kita dapatkan karakter-karakter dari pergerakan yang kita bisa dapatkan nah sekarang untuk bisa menemukan sistem trading yang tepat yang dikuasai apa saja yang pertama time frame ini harus dikuasai time frame ini adalah pergerakan candle di dalam satu periode kumpulan candle di dalam satu periode ada yang time frame pakai M1 satu menit sekali ganti candle ini ada M1 ada H1 dan sebagainya pertanyaan yang sering muncul time frame berapa yang ideal pasti ini muncul begini pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya perlu juga difahami secara utuh tidak bisa kita hanya memahami satu time frame saja kalau kita memahami satu time frame namanya D1 maka tidak ketemu kalau kita nanti trading jangka pendek kalau kita hanya memahami time frame kecil di M5 misalnya ya karena M5 time frame yang kecil ini banyak palsunya seolah-olah naik ternyata turun karena trend besarnya time frame besarnya turun maka yang ideal yang bagaimana nanti menyesuaikan juga dengan tadi tipe trading yang seperti apa kita nah di kita rata-rata yang kita gunakan nanti adalah time frame M15 kemudian H1 H4 D1 kita menggunakan multi time frame bagaimana fungsinya bagaimana cara penerapannya disini M15 H1 H4 dan D1 ya nanti kita kombinasi karena kita analisanya harus harus secara utuh strukturnya harus kita baca secara utuh bagaimana D1 kemudian H4 H1 M15 tidak bisa satu persatu satu potong satu potong tidak bisa nanti kurang valid ya sebagaimana kita contohkan kalau kita mau melihat dari kalau kita mau melihat pergerakan kelinci di sebuah di sebuah kumpulan rumput yang luas maka tentu akan sulitan kita melihat dari dekat dimana kelincinya tapi kita melihat dari atas dari ketinggian dimana dalam ketinggian ini pandangan kita lebih luas ya ketinggian dimaksud berarti kalau di di trading kita menggunakan time frame D1 time frame daily sehingga ketemu di sana oh ada pergerakan di sisi kiri dari misalkan ujung sebelah barat di ujung sebelah barat kira-kira berjarak sekian persen dari ujung itu ke kanan ada pergerakan mencurigakan ya untuk melihat posisi dulu yang untuk D1 ini memetakan dulu melihat secara umum dulu oh di sana ada pergerakan tapi tidak tahu di situ yang bergerak kelinci atau hanya angin baru nanti di time frame yang di bawahnya kita turunkan dari ketinggian ini kita turunkan ibaratnya ukuran teropongnya kita turunkan lagi kita turun dari ketinggian misalkan ini 100 meter kemudian kita turunkan dari 50 meter nah di sini akan lebih detail di sana oh ternyata betul di sana ada kelinci ya tapi kelinci nya seperti apa kita belum belum bisa melihat secara detail kelinci nya laki atau perempuan kita belum bisa detail karena hanya terlihat di sana kelinci ya bergerak-gerak kemudian kita turunkan lagi dengan ketinggian 50 meter kita turunkan lagi dengan 10 meter misalkan sehingga pandangan kita lebih jelas oh ternyata betul-betul berada di sini nah baru di di time frame yang lebih rendah ini untuk melihat secara langsung atau detailnya di sana ya mungkin cukup di H1 H4 dan D1 M15 ini kita bisa nanti alternatif ya biasanya kita gunakan tiga ini untuk multi time frame nya D1 untuk pemetaannya secara umum H4 ini untuk mencocokkan arah pergerakannya apakah sesuai atau tidak H1 ini untuk mencari trigger nya atau mencari sinyal nya di sini dan entry nya di H1 karena trigger nya muncul di sana sinyal nya di sana maka H1 di situ digunakan untuk entry nya ini adalah penggunaan time frame nanti secara jelasnya nanti kita sampaikan secara detail kalau nanti sudah masuk semua materi sehingga nanti digabung yang berikutnya untuk bisa mendapatkan sistem trading yang yang pas yang sesuai selain kita harus menguasai time frame yang kedua yang kedua harus menguasai yang namanya arah pergerakan atau kecenderungan arah pergerakan atau kecenderungan atau biasa gampang disebut dengan tren tren ini adalah kecenderungan atau musim lagi musim nya jadi kalau tren nya yang terdekat dari running itu turun maka ikuti dulu tren yang sedang terjadi nanti ada batas-batasnya sampai dimana kira-kira turunnya apakah dia akan lanjut turun atau mantul nanti ada diuji lagi dengan dengan teknik lain kecenderungan ini ada dua nanti ada tren besar ada tren kecil nah antara tren besar dan tren kecil karena kita menggunakan trading jangka pendek ya rata-rata kita gunakan trading jangka pendek maksimum satu hari selesai maksimum dua hari selesai usahakan satu hari clear semuanya nanti kita menggunakan mengikuti tren kecilnya bagaimana prakteknya nanti kita bahas kalau sudah di teknikal yang terpenting kita paham tren nya oh ini tren nya naik oh ini tren nya turun sehingga misalkan tren nya naik kemudian sudah mulai turun mulai turun mulai turun yang kita gunakan bukan ini sebagai acuan tetapi yang terdekat dari running nya yang di running sudah mulai turun maka kita ikut peluang turun nya tinggal nanti di H1 mencari trigger atau sinyal nya berikutnya setelah kita memahami eh kecenderungan maka kita harus tahu juga aturan cara bagaimana cara kita entry bagaimana cara kita exit ya nanti juga nanti akan kita bahas ketika kita masuk di teknikal lagi ya karena berkaitan dengan analisa ya syarat apa yang kita butuhkan nanti misalkan mau entry seperti apa nanti dianalisa teknikal yang terpenting kita punya dasar untuk entry itu seperti apa dasarnya apa untuk exit bagaimana karena kalau tidak tahu semuanya susah nanti misalnya sudah ada tren nya naik tetapi disitu ada penolakan ya misalkan ada doji disitu nah nanti berbeda nanti apakah doji begini kita entry sale belum tentu ya ada syarat lain yang harus kita penuhi nanti kita sekali lagi bahas di teknikal kemudian setelah itu setelah kita mengetahui cara entry to exit maka kita harus tahu kita harus paham target kita itu berapa ya target yang kita sudah rencanakan berapa tentu target nya ini bukan yang muluk-muluk tapi rasional realistis bisa diterima dengan akal mungkin si pemula kemarin 0,1 sampai 1% sudah cukup kalau sudah mampu dan menguasai naikkan dari 2% kalau sudah pinter ya mungkin bisa 5% lebih ya semuanya berdasarkan kemampuan kemampuan pengetahuan kemampuan pengalaman karena semakin kita banyak mengalami semakin lama terjun di dalam dunia trading dan tidak hanya kita hanya bisa buy sell tapi betul-betul menggunakan teknikal teknikal analisis yang yang terukur maka lama kelemahan akan menemukan titik kemudahannya yang kelima jangan lupa untuk selalu membatasi kerugian jangan lupa untuk selalu membatasi kerugian ya kemarin di money management juga kita sudah sampaikan nanti prakteknya bagaimana entry bagaimana exit bagaimana batasi kerugian nanti pas dianalisa teknikal yang terakhir catat ya aturan trading yang kira-kira yang cocok yang sesuai dengan profitable dan profitable dengan gaya kita maka buatlah catatan kecil di sana kalau sudah bisa mampu konsisten catat yang kita lakukan dengan aturan seperti ini oke kita catat kalau tidak berarti kita benai kita ubah kita cari yang tepat lagi nah ini adalah salah satu eh teknik untuk menemukan sistem trading yang cocok yang tepat dan tentu nanti ini bisa kita gunakan secara terus menerus terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih